...senior yang lain. Supaya kita boleh saling mengingatkan akan tugas-tugas kita, supaya kita semakin diperlengkapi untuk semakin efektif lagi di dalam tugas-tugas pelayanan kita, terutama di dalam wadah FGBMFI ini tentunya. Nah, yang jadi pertanyaan begini, yang selalu jadi pertanyaan, ini kok kelihatannya Afar dan Ardi ini kok Fitret dan Regional Director sepertinya kemana ya? Mereka pada sibuk sendiri. Nah, lalu timbul pertanyaan gini, sebetulnya masih dibutuhkan nggak sih? Kalau saya pribadi jawab bilang, ini pasti dong masih. Nah, sekarang kenapa masih dibutuhkan dan kenapa mereka sibuk? Jadi, coba mari kita lihat sedikit ya. Nah, kalau kita mau berbicara tentang Fitret dan Regional Director malam hari ini, tentu landasannya adalah hal ini. Ada empat landasan, ADR, ART, Chapter Manual, Job Deskripsi yang sudah ada, semua ada bukunya, Division Intensified. Plus satu lagi, Pak, ada lampiran-lampiran dari rapat NB yang suka dilakukan bersama dengan Nasional Presiden tentunya. Di dalam anggaran rumah tangga kita, bab 20 pasal 64, dikatakan bahwa kalau ada diperlukan di dalam rapat-rapat NB itu bisa diambil keputusan-keputusan supaya yang di lapangan itu bisa berjalan dengan lebih baik. Nah, kita akan lanjutkan tentang ini. Urutan otoritas. Urutan otoritas itu mengikuti urutan daripada atau struktur daripada organisasi kita. Struktur organisasi kita tentunya di atasnya ada MP dan kita batasi dari Regional Presiden karena ini mereka yang kerja di lapangan. Regional Vice Presiden, Regional Director, Fit Representatif, dan juga Chapter Presiden. Mereka-mereka ini yang bekerja di lapangan dan tentunya yang kita harapkan dan yang seharusnya terjadi di antara lima pejabat ini, mereka seharusnya mempunyai komunikasi yang intent supaya apapun yang ada atau keputusan apapun yang ada, informasi apapun yang ada dari National Board bisa sampai kepada Chapter Presiden. Oleh sebab itu, komunikasi di antara mereka ini sangat penting sekali dan juga kita melihat di beberapa tempat, di beberapa daerah dan ini mereka sangat kompak sekali ya. Dan kita tahu bahwa kalau kelima jabatan ini, kelima pejabat ini, mereka ini begitu kompak, begitu intent dalam berkomunikasi, maka timbul satu sinergi yang luar biasa. Oleh sebab itu, si jahat nggak mau hal itu terjadi. Dia akan coba putus semua rantai komunikasi ini. Karena kalau dia komunikasi berjalan dengan baik, itu menjadi satu sinergi yang luar biasa. Oleh sebab itu, kalau sampai ada terjadi apa-apa, yang si jahat mau adalah supaya salah satunya terputus. supaya informasi atau apapun juga tidak berjalan seperti yang seharusnya. Nah, oleh sebab itu, kita batasin malam hari ini tentang regional director dan fit representative. Kita menyadari bahwa semua mereka ini adalah para pengusaha. Oleh sebab itu, mungkin agak terganggu oleh karena usahanya atau karena pekerjaan-pekerjaannya yang membutuhkan, yang bersangkutan untuk ada di tempat pekerjaannya. Sehingga menjadi hilang satu bagian. Tetapi kalau mereka mempunyai komunikasi yang intent, komunikasi yang baik diantaranya itu, itu nggak ada masalah. Contohnya kalau pitrep lagi ada proyek mesti meninggalkan sementara jabatannya, mungkin satu minggu, apa segala macamnya. Nggak ada masalah. Komunikasi kita zaman sekarang kan udah begitu lancar. Bisa diambil alih semuanya. Itulah pentingnya komunikasi. Maka tadi saya bilang, komunikasi yang intent diantara mereka ini menjadi satu sinergi yang luar biasa dan nggak bisa dikalahkan oleh apapun juga. Nah, ini yang kita harus sadari. Tetapi lebih daripada itu, mari kita kenali, kita kenali, kita punya tugas-tugas di dalam setiap pejabat ini, di dalam job deskripsinya, mereka itu punya kewenangan, punya tanggung jawab, tentunya punya fungsi-fungsi tertentu yang masing-masing berbeda dan mempunyai tugas yang hampir sama, yaitu mentoring dan juga motivasi. Kenapa? Karena ujung-ujungnya nanti chapter itu harus berkembang. Karena ukurannya itu dilihat dari chapternya. Nah, oleh sebab itu, kita mau lihat satu persatu tentang FITREP. Fungsinya apa sih FITREP itu sebetulnya? Kalau kita lihat dari urutan otoritas tadi, FITREP itu ada di antara chapter presiden dan juga regional director. Beliau menjadi pengantara. Begitu banyak sekarang FITREP yang menjadi pengantara di antara chapter presiden dan ARDI yang sangat menolong. Oleh sebab itu, bagi mereka yang sudah melakukan tugasnya dengan baik, terus antusias dan terus tingkatkan terus, karena memang ini yang dituntut daripada setiap pejabat kita. Yang selanjutnya adalah kewenangan dan tanggung jawab. Setiap kewenangan tentu dituntut tanggung jawab. Kewenangannya apa? Membantu chapter presiden untuk membuat rencana kegiatan chapter. Karena begitu banyak chapter presiden yang karena kesibukannya lupa membuat ini. Atau karena pemahamannya yang kurang. Yang penting jalan aja katanya. Yang penting jalan aja. Nanti roh kudus akan tolong. Jadi, mari. FITREP begitu berperan penting untuk membantu chapter presiden untuk membuat rencana kegiatan. Supaya organisasi kita ini bukan sekedar organisasi yang bagaimana nanti aja tertera roh kudus. Enggak seperti itu. Memang hasilnya tergantung daripada semuanya itu. Oleh sebab itu, kewenangan dan tanggung jawab yang begitu penting daripada FITREP untuk membantu chapter presiden di dalam merencanakan kegiatan chapternya. Kadang-kadang mereka enggak tahu bagaimana mesti membuatnya. Membuat jangka pendek, membuat jangka menengah, membuat jangka panjang. Enggak usah terlalu jauh. Mungkin untuk dua bulan, tiga bulan, enam bulan, delapan bulan. Apa yang mesti kita kerjakan. Jangan cuma sekedar kumpul di dalam outreach meeting, selesai, bubar, selesai, sampai ketemu lagi di outreach meeting. Sehingga tidak mengerjakan apa-apa. Jangan sampai chapter menjadi seperti itu karena nantinya dia tidak menghasilkan apa-apa. Baik untuk anggotanya sendiri maupun untuk organisasi. Yang selanjutnya, tugas daripada VTRAP itu adalah memantau pelaksanaan meeting-meeting yang ada di chapter. Meeting chapter itu yang paling penting adalah members meeting dan outreach meeting. Ini yang paling penting. Oleh sebab itu, VTRAP, kita melihat bahwa begitu banyak VTRAP yang sudah berfungsi untuk mengawasi ini. Jangan sampai kita punya member meeting atau outreach meeting ini menjadi agen gereja. Sehingga acara-acara gereja dibawa ke sini, akhirnya kita ini cuma jadi bagian daripada acara-acara gereja atau komsel-komsel. Bukan itu. Itulah peranan daripada VTRAP untuk mengingatkan semuanya itu supaya kita ini semakin tajam di dalam perayanannya, di dalam pekerjaan kita. Lalu VTRAP ini tugasnya apa sih? Sebetulnya, membangun sinergi antara chapter binaannya. Setiap VTRAP itu membawahi beberapa chapter. Kalau dia ada dua chapter, tiga chapter, empat chapter, mereka harus membangun sinergi di antara chapter itu sendiri. Jangan sampai nanti yang satu dengan yang lain tidak tahu, saling tidak mengenal. Supaya mereka bisa bersinergi, menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Yang selanjutnya, tentunya seorang VTRAP diharapkan hadir secara berkala di dalam member meeting. Kalau seorang VTRAP itu membawahi empat chapter, terus semuanya kumpul di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, terus nanti berikutnya lagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, akhirnya dia, istrinya bilang, kamu pindah aja sana ke pulgol. Keluar dari rumah. Tapi enggak seperti itu. Lalu di tempat usahanya juga dia bilang, Pak, Bapak jadi pengusaha full gospel aja, Pak. Jadi daripada datang-datang ke kantor enggak pernah tahu lagi urusan kantor karena urusan full gospel, terus enggak seperti itu, saudara. Jadi kita mesti bijak sana. Oleh sebab itu di dalam manual kita diingatkan bahwa VTRAP itu hadir secara berkala atur waktunya. Dan yang paling penting, bukan cuma hanya kehadirannya, tetapi tahu perkembangannya. Karena tugas seorang VTRAP itu memantau penerapan standar daripada FGBMFI. Apakah sudah berjalan seperti yang diinginkan oleh organisasi? Nah terus, terutama di dalam tugas VTRAP ini, mengingatkan kepada chapter presiden untuk mengadakan kaderisasi. bagaimana caranya semua member, terutama member-member yang belum aktif, supaya diaktifkan, diberi kesempatan untuk lebih aktif. Lalu di mentor, supaya dia tahu fungsinya apa. Dan yang selanjutnya, mendorong terjadinya regenerasi untuk multiplikasi. Nah jadi VTRAP ini, mendorong chapter presiden, melakukan kaderisasi terutama untuk anggota-anggota yang mempunyai kapasitas untuk itu, di kader. Jadi kalau mereka membutuhkan pengajar-pengajar tertentu, Tuhan sudah siapkan setiap chapter ada. Dan Tuhan sudah siapkan di dalam organisasi kita. Dan mendorong terjadinya regenerasi. Regenerasi ini bukan berarti gini, para pemimpin, aktivis yang sudah mungkin lebih dari 50 tahun umurnya, jangan sampai dibilang begini, yang tua-tua minggir deh, ini giliran anak-anak muda katanya. Bukan itu bahasanya. Kita ingatkan kepada mereka, bro sekian tahun Anda bangun full gospel ini, Anda bangun chapter ini, apakah enggak sayang kalau tidak diteruskan oleh orang-orang yang lebih muda? Pasti jawabannya, wah ya benar juga. Karena untuk meneruskan apa yang sudah dia kerjakan, jangan sampai berhenti sampai di dia saja. Kalau kesadaran ini terjadi, regenerasi akan terjadi dengan sendirinya. Malah mungkin para senior ini yang akan cari, siapa dong yang mau menggantikan saya? Ayo dong kalian dong. Malah dia dorong orang-orang muda dengan kesadarannya sendiri. Maka pada waktunya nanti setelah semuanya siah, dari hasil-hasil outreach juga, semua dipersiapkan, maka terjadilah multiplikasi. Chapternya mulai membelah. Mulai yang satu chapter menjadi beberapa chapter. Tetapi fungsi free track tidak berhenti sampai di situ. bersama dengan chapter presiden membangun chapter baru. Mencari tempat-tempat yang belum ada chapternya, mencari wilayah-wilayah, daerah-daerah di sekitar dia yang belum ada chapternya untuk membangun chapter baru. Yang satu tadi multiplikasi, ini membangun chapter baru. Nah, itu salah satu atau sebagian daripada tugas field rep. Nah, sekarang regional director. Melihat dari struktur tadi, struktur otoritas, regional director itu mempunyai fungsi menjadi pengantara antara chapter presiden dan free track dengan RPP, RP, dan terus ke atas. Supaya sama juga, jangan sampai kita menjadi bagian yang lemah, yang dianggap sebagai rantai yang terputus seperti itu. Tentunya regional director mempunyai kemenangan dan tanggung jawab. Kalau seorang free track akan dipilih, tentunya regional director inilah yang akan memilih, merekomendasikan calon free track ini ke RPP atau ke RP-nya untuk dipilih menjadi free track. Nah, memantau pelaksanaan setiap program kerja daripada free track dan chapter presiden. Jangan sampai mereka tidak melakukan atau tidak mengadakan perencanaan program kerja atau malah sebaliknya program kerjanya begitu padat, malah menjadi sangat mengganggu di dalam hubungan dia dengan keluarga maupun di dalam bisnesnya. Nah, ini fungsi daripada regional director juga harus memantau itu semuanya. Kalau sudah ada, supaya dipantau apa yang sudah direncanakan berjalan dengan baik dan menghasilkan sesuatu. Nah, selanjutnya, mengkoordinir free track yang ada di wilayahnya. Karena setiap regional director itu memiliki beberapa free track. Nah, supaya free track ini bersinergi. Membangun sinergi di antara free track-nya. Supaya mereka bekerja bersama-sama. Nah, tugas seorang regional director itu membangun sinergi antara free track dan regional di dalam regionalnya sendiri. Nah, yang selanjutnya, hadir secara berkala dalam members meeting. Jadi, karena di bawah regional itu cukup banyak chapter, ya tentunya harus diatur waktunya. Bukan setiap kali ada meeting, regional director wajib hadir kalau dia ada 12 chapter di bawahnya, lalu dia nggak pulang-pulang keliling terus. Setiap malam. Begitu. Bukan itu maksudnya. Jadi, supaya diatur waktunya. Nah, kalau mereka datang itu ngapain? Bukan ngatur-ngatur chapter, bukan ngatur-ngatur chapter presiden atau mengambil alih tugas chapter presiden. Tidak seperti itu. Memantau apakah standar FGBMFA itu sudah berjalan di chapter tersebut. Menghadiri proses pemilihan chapter presiden dan pengurusnya. Nah, chapter presiden itu mempunyai jangka waktu kerja satu tahun. Nah, setelah itu dia akan mengadakan pemilihan presiden yang baru. Nah, ini semua dipantau, semua dikendalikan, semua dalam kendali daripada regional director. Terus bersama dengan CP dan Fitrep, membangun chapter baru guna menguatkan regionalnya. Jadi, skopnya lebih luas daripada Fitrep. Jadi, dia bisa di dalam regionalnya. Lebih luas daripada Fitrep. Nah, oleh sebab itu, regional director, Anda mempunyai tugas yang luar biasa karena Anda ini memang dipercayakan oleh Tuhan untuk hal ini. Dan Tuhan menganggap Anda bisa, oleh sebab itu Tuhan percayakan kepada Anda. Nah, Fitrep dan regional director merupakan bagian daripada regional board sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga kita di dalam bab 17 ayat 51, dikatakan demikian. Yang berfungsi sebagai supervisor, pengawas, maupun pembimbing di dalam chapter-chapter. Job disc-nya ada di dalam buku hijau kita, dalam buku job disc. Tentang Ardi ada di halaman 18. Tentang Fitrep ada di halaman 19. Yang berbicara tentang kewenangan, tanggung jawab, tugas-tugas pokok, dan juga fungsi daripada pejabat tersebut. Nah, yang paling penting adalah Fitrep dan Ardi harus memahami chapter manual dan juga The Vision Intensified. Karena di sana kita belajar harus memahami visi dan misi daripada full browser. Sehingga kita bekerja di tempat mengarah kepada seperti yang diinginkan oleh Tuhan sendiri di dalam wadah kita ini. Nah, oleh sebab itu chapter presiden, Fitrep, Anda dipilih oleh Tuhan untuk tugas yang besar ini. Anda dipercayakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Anda dipilih ada di dalam wadah ini. Selamat melayani. Tuhan Yesus berkati. Wow, luar biasa ya. Thank you. Terima kasih pemaparannya Pak Dharma. Tadi saya hitung tepat 20 menit seperti rencana kita ya. Jadi kita sekarang ini kita mencoba untuk melakukan konsep teaching and training ini dengan pengajaran tidak lebih dari 30 menit ya. kita mencoba mengemas materinya biar tidak selalu panjang dan akhirnya kita mau lengkapi dengan kesaksian dari teman-teman yang sudah menjabat sebagai seorang Firab dan Ardi. Kita sudah mengumpulkan tiga orang yang sangat aktif waktu menjabat sebagai Firab. Kita akan mendengarkan secara langsung tetapi kita akan putar videonya dulu. Oleh karena itu saya mohon kepada tim multimedia untuk mengeluarkan video yang pertama dari Pak Daniel Jau. Silahkan tim multimedia. Pak Kuntur ya. Shalom. Selamat malam. Salam FGB FGB Be strong in the Lord. Salam kenal ya. Nama saya Daniel Jau. Dipercayakan sebagai RT VP di DKI 5. Saya mempunyai satu istri, tiga anak, dan dua setengah cucu saya. Saya sangat bersyukur ya. Dan terima kasih di malam hari ini diberi kesempatan kepercayaan untuk boleh sharing pengalaman di dalam menjalankan chapter dan juga sebagai VRF dan RT di dalam acara yang luar biasa Teaching and Training National FGB FGB Apakah masih perlu VRF dan RT? Boleh saya jawab ya? Sangat perlu. Ya Bapak-Bapak. Ya. Jadi saya mau sering sedikit mulai dengan pengalaman saya mengenal FGB di tahun 2016 2015 ya di tanggal 16 Mei saya keluar dari rehab di proses 6 tahun dan 3 hari kemudian saya diajak oleh seorang teman saya anggap sebagai Koko ya saya pikir dia sudah tergabung atau sering sudah ke FGB ternyata dia belum pernah ke FGB tapi dia sudah mendengar bahwa FGB ini merupakan bengkel pilihan yang cocok seperti saya ini dan diajak saya ke sana dan saya bergabung dengan salah satu chapter di sana yaitu season chapter dan 3 bulan kemudian brother-brother saya menerima Tuhan Yesus di tanggal 3 Mei di tahun 2015 eh tanggal 3 Oktober 2015 saya menerima Tuhan Yesus saya di baptis dan tanggal 5 saya diajak oleh paru disukam toponder saya untuk ke ikut I live land live ke Alor dan tanggal 18 saya pulang mereka menargetkan ya untuk supaya saya menjadi seorang presiden chapter di tanggal 18 yang apa yang terjadi tanggal 11 rumah saya terbakar habis saya keluar dari rumah hanya pakai baju dan celana pendek dan istri saya dan anak saya semua keluar semua barang terbakar dan saya tidak punya rumah saya dipinjamkan satu rumah oleh Pak Riki ya saya masih ingat dan seiring berjalan waktu berjalan di tanggal 18 teman-teman FGB telepon untuk mau mendoakan saya menjadi seorang presiden chapter ini merupakan pergumuran yang paling murah bagi saya saya bisa saja mundur tapi saya tanya kepada istri bagaimana istri saya bilang berserah Pak Pintu mengambil keputusan dan akhirnya saya berkomitmen untuk menerima menjadi seorang presiden chapter di dalam kondisi yang sangat tidak mungkin dipercaya dan akhirnya teman-teman saya menjalankannya dengan sungguh-sungguh Tuhan memberkati chapter saya Jakarta Mitra chapter ini di satu tahun kemudian ya chapter ini ternyata multiplikasi tiga chapter Jakarta Mitra chapter Jakarta Mitra Z dan Jakarta Mitra Lotus jadi otomatis saya menjadi seorang virep mengepalai tiga chapter teman-teman saya pikir ini sudah jelas bahwa FR begitu pentingnya untuk mengontrol ketiga chapter ini supaya bisa berjalan dengan baik seperti yang saya memimpin apa yang aku lakukan saya suruh kepada mereka supaya mereka jangan ada kesamaan hari mereka harus pisah dari hari yang berbeda sehingga saya sebagai FF sebagai virep yang dipercayakan lebih lagi bukan satu chapter tetapi tiga chapter ini saya setiap minggu menghadiri chapter tersebut dan memberikan membantu kepada presiden chapter untuk mencari pembicara dan membantu mereka untuk menyusun struktural mereka mencarikan wakil mereka mencarikan bendahara mereka mencarikan sekretaris mereka dan mengajar kepada mereka untuk belajar sit-fit setiap bulan untuk kebutuhan di dalam menjalankan dinner meeting karena setiap dinner meeting pada waktu itu adalah secara on-site dan membutuhkan biaya sehingga tidak terlalu membebankan chapter maka mereka itu harus sama-sama untuk menjalankan sit-fit di dalam khas sehingga chapter boleh berjalan tidak ada masalah keuangan dan singkat cerita di tahun 2016 2017 Jakarta Mitra chapter kembali multi satu chapter lagi yaitu Jakarta Mitra Bisnis jadi otomatis saya memiliki dua firef saudara-saudara dan pada tahun 2017 itu saya naik menjadi seorang arti teman-teman dan apa yang menjadi peran daripada arti arti akan mendukung firef yang saya angkat untuk apakah bekerja dengan sungguh-sungguh apakah dorong mereka untuk turun kepada setiap chapter-chapter yang mungkin saya secara fisik tidak bisa hadir sampai ke chapter dan saya ada waktu saya tetap hadir kepada chapter-chapter yang ada tapi dibalik daripada itu yang tidak mampu art firef harus hadir kepada chapter-chapter yang ada dan di tahun 2018 Jakarta Mitra Lotus salah satu ranting daripada Jakarta yang pertama multiplikasi tiga chapter lagi teman-teman yaitu Jakarta Mitra Lotus Jakarta Mitra Puri Jakarta Mitra Mandarin dan Jakarta Mitra Gading teman-teman jadi otomatis pada waktu itu tibulah ada firef firef baru dan arti baru dan di tahun 2019 saya dipercayakan menjadi seorang RFP untuk mengepalai berapa arti teman-teman dan sampai hari ini di tahun 2020 saya dipercayakan menjadi RFP sampai sampai untuk hari ini dan saya percaya bahwa kita dengan sungguh-sungguh menjalankan chapter maka saya percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati kita dan begitu pentinya firef dan arti dan saya waktu menjadi arti saya mengajak kepada setiap bulannya kepada setiap firef dan visi-visi untuk duduk bersama untuk saling meeting arti namanya kita membahas chapter demi chapter apa yang menjadi masalah di dalam chapter masing-masing saya percaya bahwa sampai hari ini pengalaman saya sebagai menjalankan full gospel saya sadar bahwa begitu pentingnya seorang firef dan arti dalam menjalankan chapter-chapter yang ada sekian saya rasa boleh menjadi berkat bagi teman-teman semua Tuhan Yesus memberkati luar biasa thank you mantap sekali ya Pak Daniel Jau tadi apa namanya dikatakan bahwa dari satu chapter menjadi tiga chapter terus tiga chapter itu dia hadiri terus setiap kali pertemuan melebihi ya ekstra mile ya kalau di dalam pengajaran yang disampaikan Pak Dharma tadi hadir secara berkala karena kita ada bisnis ada keluarga Pak Daniel Jau bisa hadir di setiap pertemuan itu artinya ekstra mile dan akhirnya bertumbuh menjadi empat chapter dan dari empat chapter itu dipecah menjadi dua firef ya membawai dua firef ternyata tahun depannya pecah lagi multi lagi jadi delapan chapter tadi kalau saya enggak salah jadi memang ternyata peran penting seorang firef itu sangat dibutuhkan di dalam pertumbuhan chapter terbukti bahwa ketika seorang firef peduli dan memberikan mentoring pengarahan supervisi kepada para presiden chapter akhirnya chapter itu berkembang boleh saya panggil secara live Pak Daniel Jau selamat malam Pak Daniel Jau selamat malam Pak Lin Wah luar biasa ya masih di Singapura ya Pak semangat istri lekas sembuh Pak luar biasa Pak punya komitmen yang cukup besar untuk pelayanan di full gospel ini thank you Pak satu pertanyaan dari saya Pak ini menggelitik Pak tetapi perlu saya tanyakan ini Pak ada seseorang mengatakan begini Pak yes saya sudah jadi firef jadi saya bebas tugas tidak cari pembicara lagi tidak cari pesaksi lagi sekarang tugas itu menjadi beban presiden chapter jadi saya bebas tugas sekarang nah saya tuh ada mendengar seperti itu Pak seolah-olah firef itu tidak tugas lagi karena tidak menjabat jadi CP lagi dia berpikir itu tugas CP mencari pembicara mencari pesaksi nah bagaimana tanggapan Bapak kalau ada seorang firef mengatakan seperti itu Pak itu saja pertanyaannya Pak silahkan ya mungkin saya langsung saja ya menurut saya salah besar ya karena chapter-chapter yang baru multiplikasi mereka perlu sekali tuntunan daripada firef yang mereka itu masih belum berpengalaman untuk mencari pembicara nah kitalah sebagai firef yang akan membimbing daripada chapter tersebut presiden tersebut supaya mereka itu bisa mencari pembicara dan mengajarkan kemana mereka supaya menyusun pembicara satu tahap sampai satu tahap tapi saya mau sedikit bocoran sampai hari ini pun juga ada chapter-chapter yang masih lama masih minta bantu untuk pembicara tapi saya akan selalu membantu untuk mereka dan saya akan dorong kepada mereka ini nomor-nomor nomor-nomor yang bisa di di calling untuk minta bantu untuk sharing sebagai pembicara itu Pak Alit terima kasih jadi artinya tidak boleh ditinggal walaupun Pak Daniel sudah jadi ARDI pun masih bantu sekarang jadi RIVP masih bantu juga saya mencatat ya buat teman-teman semua mencatat Pak Daniel Jauh ini sekarang menjabat sebagai regional eksekutif vice president untuk BKI 5 membawai 5 ARDI ya Pak betul ya Pak membawai 5 ARDI dan apa namanya kalau dari total semua di regional DKI 5 tercatat ada 70 chapter di bawah DKI 5 Bapak ambil separohnya lah kurang lebih begitu ya luar biasa Pak Daniel Jauh terima kasih bahwa Bapak hal-hal kecil pun Bapak perhatikan sampai ARDI pun tetap mencarikan pembicara harus bantu mereka terbiasa thank you thank you Tuhan memberkati Pak Daniel Jauh silahkan luar biasa Pak Leho silahkan sungguh memberkati saya juga secara pribadi ya Bro Alif tadi yang saya garisbawahi bagi saya itu adalah begini tadi Pak Daniel itu di dalam menghadapi masalah pekerjaan tapi dia juga tetap melakukan tanggung jawab dia terhadap pelayanan di pulgaspel ini begitu jadi masalah bukan menjadi masalah di dalam pelayanan di pulgaspel dan juga malam hari ini Pak Daniel ini teman-teman tadi disinggung kalau beliau di Singapura ini lagi mengantar istri lagi cek apa dan minggu akan open up begitu kita ambil 1-2 menit kita akan berdoa buat Pak Daniel jauh ya yes boleh saya minta bro alir deh yang pimpin dalam doa mari teman-teman kita dukung dalam doa buat Pak Daniel baik mari kita berdoa bersama-sama Tuhan Yesus malam hari ini kami datang kepadamu berdoa untuk saudara kekasih kami Bapak Daniel Jauh yang saat ini sedang berjuang menemani istrinya yang akan diobservasi di salah satu rumah sakit di Singapura Tuhan Tuhan engkau melihat hati setiap kami di tempat ini dan dimanapun kita berada Tuhan engkau lebih tahu kebutuhan kami dan engkau adalah Jehova Jareh engkau menyediakan segala sesuatu engkau juga Tuhan yang menyembuhkan kami semua aku berdoa untuk istrinya Pak Daniel Jauh engkau berikan mujijat kesembuhan engkau berikan sentuhan tanganmu dan olehkan roh kudus malam hari ini dikuatkan dan diringankan penyakitnya dan sembuhkan Tuhan aku percaya malam hari ini tidak sia-sia engkau pertemukan kami di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur amin 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 thank you bro Alit amin dan sekali lagi Pak Daniel terima kasih ya sudah mengispirasi kami semua baik Anda sebagai PC GP maupun RBI tadi diungkapkan dengan luar biasa oke kita akan geser sedikit ya bro Alit agak enggak ketengah lagi yaitu kita masuk ke Cirebon ya dari regional Jabar 2 kita akan saksikan juga video pengalaman Pak Ape sebagai sebagai pilret beliau saat ini sudah menjabat sebagai RD mari kita saksikan teman-teman selamat malam orang-orang terbahagia di dunia perkenalkan nama saya Ate Tenus Wijaya saya berasal dari regional Jabar 2 saya berdomisili di kota Bandung pada kali ini saya ingin bersaksi dan bercerita tentang pengalaman menjadi seorang Fireb dan juga Adi pada tahun 2027 saya dipercaya menjadi seorang chapter kesiden pada waktu itu chapter yang saya pegang masih belum berkembang dan belum bertumbuh kehadiran setiap kali fellowship di bawah 10 dan itu berlangsung beberapa tahun lamanya mungkin sekitar 5 ataupun 6 tahun ya jadi sering sekali kita fellowship hanya dihadiri oleh 4 ataupun 5 orang nah dari chapter yang seperti ini saya belajar untuk berdoa belajar menjadi seorang pemimpin pujian belajar kesaksian dan belajar sharing firman Tuhan dengan kehadiran yang setia cuma 4 orang tapi dari chapter inilah saya dibentuk untuk boleh tetap setia dan berkomitmen kepada chapter selama 5 tahun dan chapter masih belum berkembang sudah beberapa kali berganti presiden nah pada saat itu ada seorang seorang chapter presiden mungkin di tahun ke-6 mungkin ya tahun ke-6 atau tahun ke-7 dia sudah memimpin beberapa mungkin 2 tahun dan dia merasa chapter yang kita bersama-sama ada di dalamnya itu mungkin tidak berkembang dia merasa mungkin sudah jenuh dia sudah merasa boring dia sudah merasa kehadiran kenapa hanya 4 orang saja orangnya itu lagi itu lagi gitu dan pada saat itu chapter presiden ini menelpon saya waktu itu dia bilang yang intinya bagaimana kalau chapter ini berhenti istilahnya bubar karena setelah bertahun-tahun tidak ada kemajuan pada waktu itu saya pikir bahwa Tuhan yang sudah memilih Tuhan yang sudah menetapkan saya yakin bahwa Tuhan juga yang akan meneruskannya saya bilang bahwa seberapapun orang yang hadir dalam chapter tetap jalan dan akhirnya chapter ini tetap jalan meskipun akhirnya presiden ini akhirnya dia tidak aktif lagi dia mengururkan diri dan kita terus bertahan dengan orang yang ada sering betulnya waktu mulai di tahun yang ke tujuh mulai ada pergerakan mulai Tuhan kirimkan orang-orang baru dan akhirnya chapter boleh bisa bertambah orang yang bertambah orang semakin hari Tuhan berikan pertumbuhan di dalam chapter ini nah ketika saya menjadi seorang viret saya belajar bagaimana untuk tetap berkomitmen kepada chapter yang Tuhan berikan kepada saya saya belajar untuk tetap setia hadir di dalam setiap fellowship yang ada meskipun mungkin saya memegang dua chapter saya selalu fokus untuk memperhatikan chapter yang memang belum berkembang yang saya lakukan adalah bahwa saya tetap menjalin komunikasi dengan presiden chapter saya juga selalu hadir setiap minggu di dalam fellowship yang ada dan saya juga turut terlibat untuk saya boleh mengenal member-member yang ada di chapter saya dan sering sekali ini yang saya lakukan ketika mungkin saya dipanggil diminta untuk sharing firman Tuhan di chapter-chapter yang lain saya sebagian besar saya menolak bukan untuk apa-apa tetapi saya lebih fokus kepada chapter yang saya pimpin saya bersyukur bahwa pada akhirnya chapter ini yang cuma 4 orang yang hadir setiap sekarang ini sudah beranak menjadi 4 chapter jadi di tahun 2022 ini chapter ini menjadi 4 chapter dan di jabal 2 4 chapter ini juga merupakan 4 chapter yang termasuk sehat dalam arti kehadiran lebih dari 10 setiap member juga kurang lebih lebih dari 10 dari 4 chapter ini saya yakin bahwa apa yang saya lakukan bukan karena gagah dan kuat saya tapi memang Tuhan yang sudah menuntun Tuhan yang sudah memimpin chapter ini karena seperti firman Tuhan bahwa ada bagian orang yang menanam ada bagian orang yang menyiram tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan jadi bagi teman-teman yang sebagai virep ataupun adi biarlah tetap fokus tetap melakukan bagiannya supaya chapter yang dipimpin yang sudah Tuhan percayakan bisa berkembang bisa bertumbuh karena waktunya Tuhan segala sesuatu yang adalah indah pada waktunya demikian testimoni saya kali ini terima kasih semoga bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman yang lain terima kasih terima kasih mungkin saya akan mengundang secara live Pak Ate ada ada ya selamat malam selamat malam Pak Ate ya luar biasa sangat memberkati kami Pak tadi yang menjadi menarik bagi saya itu begini Pak Ate waktu Pirat itu kan tidak tahun 2007 ya tadi ya maksudnya betul ya ya 2007 saya mulai jadi presiden chapter jadi presiden chapter ya dan chapter itu 5 sampai 6 tahun tidak berkembang tahun ke-7 saat Anda jadi Pirat memberikan tadi memberikan dedikasi komitmennya terhadap setia di dalam setiap pertemuan-pertemuan kerosif begitu kalau kalau kita menjabat sebagai Pirat itu dulu ya dulu mungkin sekarang juga sebagian masih ada saya gak tahu kalau menganggap Pirat itu siap diundang kemana-mana untuk khotbah begitu kita berpikir kalau saya sudah menjabat sebagai Pirat saya lepas dari chapter dan saya siap diundang kemana-mana untuk membawakan sharing begitu ya tapi Anda tadi luar biasa mendedikasikan dirinya terhadap chapter tersebut begitu apa yang memotivasi berhasil melakukan itu kalau Anda kepingin ini saya saya sudah Pirat saya mau vote banyak kemana ke chapter-chapter begitu gimana ya memang mungkin kebetulan kalau panggilan itu bentrok saya tetap lebih memilih chapter yang saya pimpin ya kecuali kalau mungkin waktunya yang berlainan mungkin saya berkembang tapi memang ini yang saya lakukan bahwa saya tetap lebih fokus kepada chapter yang saya pimpin makanya beberapa saya memang akhirnya memang menolak untuk melayani di chapter yang lain kalau waktunya bedrok dengan bidragal chapter saya berarti kalau secara bersama-sama datang permintaan dari chapter lain untuk khotbah dan kebutuhan chapter Anda membutuhkan Anda lebih ke chapter ya betul prioritas utama itu kalau bagi saya ya enggak tahu bagi yang lain kalau bagi saya lorukas adalah chapter yang oke terima kasih teman-teman mungkin ini menjadi garis bawah buat kita para virab ya jadi virab dipanggil untuk bukan untuk menjadi pengkotbah sejati tapi bagaimana tadi apa yang disampaikan Pak Dharma ya menjadi cembatan menjadi mentor begitu oke Bro Alid silahkan dilanjut yes luar biasa Pak Ate thank you saya ketemu Pak Ate waktu itu di meeting RDD dan saya mendengar kesaksian luar biasa ternyata sama dengan Pak Leho yang saya garis bawahi adalah Pak Ate punya kerendahan hati tidak pengen jadi pengkotbah keliling dulu yang penting chapter saya bertumbuh dan yang terjadi adalah ketika Pak Ate fokus ke chapter chapternya bertumbuh jadi 4 chapter dari 4 orang jadi 4 chapter ini kesaksian Pak Ate ini sama dengan yang dilakukan oleh Pak Daniel Jau jadi setia kunjungan 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 gitu nah sama seperti yang Pak Dharma sampaikan menjadi seorang bapak menjadi mentor ya penghubung antara ini apa namanya present chapter member kenal luar biasa thank you Pak Ate Tuhan memberkati ya Pak terus rendah hati dan tetap melayani Tuhan pesaksi berikutnya tidak kalah menarik juga ini dari Jawa Timur ya sebelum kita undang secara live kita dengarkan videonya silahkan selamat malam saudara-saudaraku terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh brother saya Alit Nurwanto dari National D&T untuk saya boleh bersaksi malam hari ini perkenalkan diri saya nama saya Sugiantotan saya bersyukur dipercaya untuk boleh memimpin regional Jawa Timur 4 pada malam hari ini saya akan menyaksikan bagaimana perjalanan saya boleh mengenal wadah FGB MFI ini di tahun 2003 seorang teman mengajak saya untuk bergabung dalam wadah ini kemudian setahun kemudian saya diangkat menjadi chapter presiden untuk wilayah Surabaya Barat terkenal sebagai Taman Pondu Indah chapter waktu itu sebagai presiden chapter saya sempat mengalami 8 tahun sebagai presiden chapter saudara dan selama 8 tahun itulah saya menikmati pembentukan Tuhan dalam hidup saya dari seorang pria yang keras yang tidak pernah mengerti tentang pelayanan tapi lewat wadah ini saya belajar dan saya boleh mengalami masa-masa dimana saya mengalami titik terendah yaitu saya sampai kepingin untuk mengembalikan jabatan sebagai chapter presiden tetapi oleh teman saya waktu itu sebagai Firep dia memimbing saya saudara untuk tetap setia untuk tetap melayani dan saya bersyukur justru lewat pelayanan di wadah FGBMF ini sebagai chapter presiden saya banyak mengalami proses saudara oleh sebab itu ketika saya sebagai Firep saya sangat sangat menyadari bahwa Firep itu sangat berperan penting untuk boleh memimpin apa ya menyertai chapter presiden di dalam mengelola chapternya dan memang itu membutuhkan kerendahan hati membutuhkan kesetiaan dan saya percaya memang wadah inilah satu wadah yang dibentuk oleh Tuhan bagi kita pria-pria untuk boleh mengalami nilai nilai dalam hidup kita untuk bisa menjadikan kita setia faithfulness untuk bisa menjadikan kita accountability dapat dipercaya dan untuk juga menjadikan setiap kita ini memiliki nilai submissive nilai yang menundukkan diri kita untuk tetap setia tetap dapat dipercaya untuk tetap dapat submissive untuk tetap mau melayani saudara dan juga ketika saya sebagai regional director saya juga selalu memotivasi v-rep saya ayo setia dampingi chapter presiden supaya chapter presiden tidak merasa sendiri dan ketika dia mengalami keputusasaan atau mengalami ketidakmampuan maka ada seorang brother yang akan memberikan dia kekuatan yaitu seorang v-rep jadi saya pikir memang wadah ini adalah satu wadah yang luar biasa yang mengingatkan setiap kita bahwa kalau kita bisa melayani itu bukan oleh kekuatan kita tetapi oleh kuasa roh kudus dan juga adanya teman-teman yang bisa menjadikan kita ini bukan superman tapi super tim kita bersama-sama saling menolong saling memperkuat sehingga seorang chapter presiden boleh tetap eksis melayani dengan penuh ketekunan dengan penuh kesetiaan walaupun harus melewati banyak pengorbanan baik waktu tenaga pikiran bahkan keuangan saya pribadi saudara saya selalu mengikuti setiap pertemuan chapter walaupun saya sudah bukan sebagai chapter presiden saya sebagai v-rep saya sebagai rd bahkan saya sebagai rvp bahkan sebagai rp pun saya selalu setia mengikuti setiap pertemuan dan saya selalu setia untuk ambil bagian apakah itu berdoa apakah itu menabur karena saya pikir memang butuh satu kerjasama untuk kita bersama-sama melayani dalam wadah ini dan tetap membuat saya selalu mengingat bagaimana perjalanan saya dan bagaimana Tuhan membentuk nilai-nilai dalam hidup saya saudara saya sungguh berbahagia bahkan saya percaya the happiest people on the earth itu bukan cuman sebagai slogan tapi boleh saya alami karena sejak tahun 2003 saya ada dalam wadah ini sampai dengan hari ini kurang lebih 19 tahun dan saya sungguh-sungguh menikmati karena saya bisa memperoleh komunitas yang baik yang boleh membangun iman saya saya boleh juga memiliki keturunan-keturunan yang ilahi karena nilai-nilai yang saya punya itulah yang membuat anak saya hari ini bisa ikut dalam young movement bahkan menantu laki saya juga bisa ikut young movement dan saya bersyukur istri saya juga melayani di dalam ladies of the fellowship jadi saya sangat-sangat bersyukur kami sekeluarga melayani kami sekeluarga hidup di dalam takut akan Tuhan kami saling mengasihi dan saya sungguh bersyukacita kalau tahun ini tema kita adalah strong family and ministry life dan itu benar-benar kita alami seluruh keluarga jadi mari malam hari ini saya menghimbau terus untuk VRAP dan RD untuk ayo terus dukung presiden chapter sehingga presiden chapter tidak merasa sendiri tetapi dia tahu bahwa ada saudara yang mendukung dia untuk boleh bersama-sama melayani dan saya percaya presiden chapter presiden chapter ini pun akan mengalami bagaimana Tuhan membentuk kehidupannya dan dia boleh menjadi the happiest people on the earth sekian Tuhan Yesus memberkati kita selamat melayani selalu semangat biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan amin wow luar biasa ya saya saya mendapatkan semangat baru nih saya undang Pak Sugianto Tan ya apa namanya untuk hadir di tempat ini live ada satu hal yang menarik ya pertanyaan saya ya Pak Sugianto ada ya mantep mantep sekali semangatnya sampai Jakarta loh Pak luar biasa saya mencatat tadi Bapak sampaikan ketika Bapak sedang letih lesu mau mundur dari jabatan chapter presiden seorang virab datang dan kemudian memberikan dorongan untuk ayo terus tetap keluar di tempat-tempat lain beberapa kes saya mendengar begini Pak virabnya laporan kepada Ardinya ya gimana chapternya mau maju presiden chapternya aja lesu begitu ya susah dihubungi jadi kadang-kadang seorang virab ini memang ternyata sangat penting seperti Bapak tadi sampaikan dia turun ke lapangan ada seorang chapter presiden yang lemah dikuatkan diberikan dorongan dan akhirnya saya gak tahu waktu itu kalau virab Bapak tidak menguatkan Bapak mungkin kita gak ketemu di sini jadi memang luar biasa saya mencatat Bapak saat ini sebagai seorang regional presiden ya Pak di jatim berapa 3 ya Pak 4 ya membawai 26 chapter ya Pak luar biasa seorang virab hanya butuh waktu kurang lebih mungkin menasihati Bapak dalam waktu 1 jam dan akhirnya Bapak tergerak besoknya dia deketi Bapak 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 sekarang menjadi seorang pemimpin yang hebat nah pertanyaan saya satu Pak apa yang terjadi di di regional Bapak saat ini apakah virab-virab di tempat Bapak sana juga bekerja seperti waktu Bapak jadi virab kira-kira kira-kira gimana Pak silahkan Pak ya terima kasih memang itu adalah satu pengalaman yang sangat teringat ya dalam hidup saya sehingga secara pribadi saya harus meneruskan apa yang sudah virab saya lakukan untuk diri saya ya dan itu selalu kita beritahu teman-teman ayo sebagai virab bukan lalu merdeka dari chapter presiden tapi sebagai virab harus menjadi apa yang saudara bagi chapter presiden itu bersama-sama ya karena ketika itu sungguh saya merasakan sebagai chapter presiden itu buat undangan kita bagikan kita siapkan tempat yang terbaik eh yang datang cuma 4 5 bahkan kadang-kadang 3 jadi jadi saya tahu itu sangat berat sebagai seorang chapter presiden dan dia secara rutin harus melakukan untuk membangun chapter itu itu menjadi perkara yang sangat-sangat-sangat membekas di hidup saya ya bahkan kalau saya sedikit boleh membagikan teman saya itu waktu itu selalu berkata kepada saya begini Sugianto kamu itu seperti mendorong batu memang batu itu hari ini belum bergerak tapi lihat tanganmu ototmu kan bertambah ya bilang ayo tetap semangat terus supaya rohanimu juga kerohanianmu juga meningkat lah sederhana itulah yang selalu saya bersama teman-teman selalu saling mengingatkan ya ayo dukung chapter presiden jadi memang wadah ini adalah satu wadah yang kita tidak bisa kerja sendiri kita harus selalu bersama-sama teman memang kita tugas kita tidak boleh capek-capek untuk selalu mengingatkan para virat bahwa ada tugas yang dia perlu lakukan jadi tidak ada istilah pensiun dari presiden chapter ya pak tidak ada pensiun dari presiden chapter waktu diangkat jadi ardi tidak pensiun jadi virat dan pak sugianto sudah memberikan contoh bahwa waktu jadi ardi pun bapak tetap ikut chapter-chapter meeting ini luar biasa ini contoh yang luar biasa thank you malam hari ini dari jadi member malah ya walaupun cuman pemimpin doa ya ini bagus sekali malam hari ini dari tiga pesaksi thank you ya semuanya ternyata benar di lapangan bahwa seseorang yang sudah diangkat jadi pemimpin harus tanggung jawab dengan member-member di bawahnya semakin kita diangkat Tuhan ke atas semakin kita juga harus lebih bekerja keras dan ini adalah ladang Tuhan untuk melayani dan buahnya adalah keluarganya Pak Sugianto keluarganya Pak Daniel Jau dan keluarga Pak Ate semua bisa diselamatkan dan melayani di wadah ini luar biasa kita berdoa Pak Sugianto terus sehat terus melayani maju tadi kata-katanya sampai ke Jakarta maju terus katanya gitu luar biasa baik terima kasih dan malam hari ini kita akan masuk ke sesi Q&A nah ini menarik sekali silahkan bagi teman-teman bapak-bapak yang ingin memberikan pertanyaan ya supaya kita bisa apa namanya membahas masalah ini lebih detail silahkan mungkin Alejo juga bisa bantu buka mungkin teman-teman bisa raise hand dulu supaya kita mengetahui kayaknya belum ada ini ada Pak Setiawan dari DKI 5 dengan Jabri ke saya mungkin belum masih ke lock ya Pak Setiawan bisa bisa di langsung saja Pak unmute Pak Setiawan malam Pak Pak Setiawan silahkan Pak Setiawan bukan Pak ini Pak Budi dari Jabar 2 Pak terima kasih Pak siapa dulu nih Pak Setiawan Pak Setiawan silahkan Pak Setiawan ya malam Pak Lit ya silahkan Pak Setiawan silahkan selama ini kan banyak si Rep ini kalau saya melihat ya Pak ya bukan selama ini aja Pak mungkin sudah dari saya jamannya chapter presiden ini juga ngalamin banyak si Rep ini yang kurang berfungsi Pak ya kan jadi kan mau gak mau kan Adi harus turun langsung ke chapter gitu ya kan gitu jadi Adi yang harus turun ke chapter kita gak bisa berdiam diri aja kalau misalnya chapter ini tidak harus mau mau kan turun langsung ke chapter ya kan berhubungan langsung dengan presidennya nah bagaimana Pak penanggulanannya seperti ini Pak gitu itu pertanyaan saya silahkan Pak Dharma mungkin ini ada pertanyaan nih Pak Dharma ya kalau VREP nya tidak berfungsi gitu ya Pak Siawan ya tidak berfungsi bahkan tidak aktif regional directornya turun ke lapangan begitu kan pertanyaannya kan bagaimana menangani ini begitu Pak ya Pasti Awan ya iya silahkan mungkin Pak Dharma saya mencoba untuk menjawab ya memang kita tahu banyak sekali hal yang seperti itu ya oleh sebab itu di dalam pemaparan slide yang kedua tadi diingatkan bahwa urutan otoritas kita seperti itu jadi ada lima nah tadi saya katakan bahwa kelima pejabat ini seharusnya memiliki komunikasi yang intent supaya mereka memiliki sinergi yang luar biasa oleh sebab itulah si jahat tidak mau ini terjadi dia akan perlemah salah satunya nanti dia akan perlemah siapa saja yang dia bisa perlemah dan memang ternyata ternyata banyak sekali betul Pak Setiawan yang kita temukan di lapangan itu nomor satu adalah VREP dulu yang diperlemah kenapa yang tadinya mungkin banyak sekali mereka beranggapan gini sekarang saya sudah bebas karena sudah selesai dari chapter presiden terus dia bilang sekarang saya sudah bebas dia lengah di atas mungkin di dalam kesibukannya dan lain sebagainya sehingga mereka lupa di dalam satu struktur kita seharusnya RP 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 RDI segera bertindak supaya memperlengkapi VREP ini dengan semangat-semangat baru jadi memang kenyataannya seperti itu Pak Setiawan di lapangan itu banyak sekali oleh sebab itu RDI kalau kita lihat tadi kan waktu saya sampaikan sebagai mata rantai yang terputus atau yang lemah maka yang di atas atau yang di bawah harus mengambil Ali tapi jangan biarkan dia terlalu lama bukan dibiarkan dia yang tadinya lemah terus diputusin enggak justru komunikasi itu harus terbangun dengan baik sehingga dimotivasilah misalkan ARDI-nya yang lemah FITREP-nya yang lemah ARDI memotivasilah si FITREP ini supaya dia bisa kembali seperti yang diinginkan sadarkan mereka bahwa mereka itu bukan atas kehendak mereka menjadi FITREP tetapi Rok Kudus menetapkan mereka menjadi FITREP mari Rok Kudus siap untuk menolong Anda kalau dia bilang saya enggak bisa memang kamu ini enggak bisa tapi Rok Kudus yang ada di dalam kamu itulah yang membuat kamu menjadi ebring tapi saya ini enggak punya kemampuan betul kamu ini jujur memang Rok Kudus itulah yang membuat kamu jadi mampu ingatkan kepada mereka supaya mereka punya semangat baru dan mereka siap untuk bekerja yang baru terima kasih seperti itu dulu belum jadi kesempatan kedua oh iya gimana Pak Setiawan ya terima kasih Pak satu lagi Pak kebanyakan kan maksudnya seperti banyak ya Pak ini kan kita organisasi kan ada jabatan juga ya Pak terkadang itu mereka itu berasa jabatannya doang tapi tugas dan fungsi tanggung jawabnya itu tidak dilakukan sebaik mungkin Pak ya pertanyaan saya ya itu juga Pak salah satu ya mari para apa namanya kawan-kawan kalau kita punya fitret mungkin lemah mari ingatkan kepada mereka ada empat buku minimal dan juga ingatkan kepada mereka tentang jobbis mereka mungkin mereka tadinya enggak tahu karena kenyataannya memang lebih banyak yang enggak tahu saya aja pernah Pak Darma saya ini kok diangkat jadi Ardi tugasnya apa ya lah udah diangkat baru nanya tugasnya apa ya pelan-pelan lah kita belajar nanti nanti tuh lama-lama dia tahu tolong Ardi kalau fitretnya lemah Ardi mungkin RVP-nya atau RP-nya segera turun untuk membantu tapi jangan lupa mungkin juga chapter presiden Anda lebih tahu daripada Anda enggak apa-apa Anda kan juga anggota chapter kita kan sama-sama aja seperti itu Pak ada Pak Daniel dari DKI Pak Daniel Lim silahkan Pak Daniel Lim tadi-tadi angkat tangan silahkan Pak belum dibuka Pak ambil dulu ya Pak iya sudah Pak selamat malam semuanya malam terima kasih buat kesempatan yang diberikan saya Ardi dari 13 ya pertanyaan saya adalah begini Pak tadi kan kita sebagai VREP harus memotivasi chapter presiden begitu juga Ardi harus memotivasi baik VREP maupun chapter presiden dan kita ini sebagai perantara dari CP VREP ke RVP pertanyaan saya Pak adakah selain training itu semacam training motivasi dan leadership khusus untuk Ardi atau VREP Pak gitu jadi yang selama ini kami mengikuti kan teaching and training umum diikuti dari chapter presiden VREP dengan Ardi dan tidak ada khusus Pak jadi teaching and training itu sifatnya umum jadi waktu kami VREP dan Ardi itu memotivasi terkadang kami sendiri perlu dimotivasi gitu Pak jadi bagaimana untuk membakar motivasi itu sendiri sebagai leader itu yang pertama dan yang kedua dan yang kedua motivasi dan training leadership ya Pak itu yang pertama mungkin itu dulu Pak yang kedua saya lupa saya persilakan Pak Johan mungkin bisa menjawab ini Pak Johan silakan ya terima kasih pertanyaan ya Pak Daniel Pak Daniel TNT dalam periode 4 tahun ini kami menyusun program training itu menjadi 2 bagian bagian pertama adalah ketentuan-ketentuan umum yang harus dilakukan oleh kegiatan-kegiatan di PMFI ini kami panggil fondasi nah salah satunya yang menjadi fondasi adalah yang kita sedang nikmati bersama yaitu fungsi dan tugas daripada Firet dan Ardi pada malam hari ini itu masuk ke dalam sesuatu yang yang fundamental yang harus kita semua ketahui dan harus kita jalankan tapi di atas itu untuk periode 4 tahun ini kami menambahkan juga padanya kami tambahkan ada 3 tiang di atas fondasi itu yaitu tiang-tiang dari 3 C nah C pertama itu adalah calling nah calling ini bisa menjadi motivasi kenapa sih kita ada di FGBMFA apakah kita memang bekerja ini karena perintah dari Tuhan kita dipilih oleh Tuhan mungkin itu bisa memotivasi di samping itu selain calling ya juga ada dilengkapi dengan karakter karakter yang seperti apa sih yang bisa membangkitkan adanya strong fellowship diantara kita sehingga kita merasa seperti keluarga sehingga kita merasa begitu indah kita berada di dalam pertemuan FGBMFA ini di samping C yang ketiga itu kompetensi kita juga harus belajar sesuatu yang baru supaya kita bisa lebih efektif nah kalau yang Pak Danu katakan ada gak sih training yang sifatnya bisa memotivasi itu akan masuk di dalam 3C itu Pak Daniel kalau untuk memotivasi para Fire para Ardi kenapa kita ada di FGBMFA kita punya suhunya nih Pak Dharma silahkan dipanggil aja Pak Pak Daniel ya atau beliau siap untuk bertugas mungkin itu Pak Daniel terima kasih Pak Johan penjelasannya mungkin boleh saya tambahkan sedikit ya Pak Daniel tadi Pak AT tadi menyampaikan bahwa Pak AT fokus jadi selain daripada yang disampaikan Pak Johan mengenai training-training motivasi Bapak juga tadi mengusulkan mungkin fokus juga perlu fokus ke chapter-chapter juga perlu oke terima kasih Pak Daniel ini ada lagi yang raise hand dari tadi barengan dengan Pak Daniel Pak Alfredi Saragi silahkan dari Medan Pak Daniel dari Sumbagut silahkan Pak Alfredi oke terima kasih Pak saya Alfredi Saragi di Medan Sumbagut sebetulnya melihat dari apa yang saya perhatikan di screen ini ada cukup banyak animo yang hadir ada 243 awalnya kita semua yang hadir disini ingin mengetahui memantau materi-materi yang disampaikan bagi saya sendiri Pak ada suatu hal yang sangat sangat kursial seterusnya ujung tombak daripada vulgas ini kita sudah sepakati dan saya sudah tahu persis adalah chapter presiden dan ini hal ini sudah saya beritahu dulu 2 bulan lalu waktu Pak dari nasional presiden kita datang ke Medan ada saya katakan justru yang paling penting itu kita main dari bawah dulu katakanlah 2 kali setahun kalau bisa 3 kali diadakan TNT untuk chapter presiden kami di Medan pertanyaannya apa ya Pak Alfredi pertanyaannya sebentar Pak saya jelaskan dulu sebentar saya kira 3 menit jadi kondisi di Medan itu berbeda dengan di Jakarta apalagi kami Sumbagun itu terlalu luas jadi untuk ketemu-ketemu itu sulit sekali dan daerah itu punya karakter sendiri beda dengan orang Jakarta yang datang dari berbagai daerah bukan orang khusus Jakarta kami dari Medan ini itu banyak didominasi oleh orang-orang kesukuan ini karakternya akan berbeda dan akan mempengaruhi pertumbuhan daripada chapter itu sendiri nah justru yang saya inginkan bagaimana supaya chapter presiden Phil Reb Ardi sampai ke regional presidennya itu bisa ber fellowship dengan baik dan ini yang belum terjadi ini kami di Sumbagun jadi bagaimana caranya supaya ini bisa bersinergi gitu loh Pak terima kasih Pak thank you Pak thank you oke nanti mungkin nanti biar di jebatani oleh apa namanya yang leader di Sumbagun ya ini ada lagi Pak siapa ya tadi ya Pak Edar ya Pak Edar dari mana Pak pertanyaannya apa Pak seputar materi kita tentang Phil Reb dan Ardi Pak Edar Pak Edi dan Ardi malam Pak Alit makasih Pak saya mau tanya Pak empat buku yang disebutkan oleh Pak Darma itu didapatnya dimana ya saya CPMKR 7 DKI 3 gak pernah tahu empat buku itu termasuk waktu di training sama Ardi D-nya TNT DKI 3 Pak Andre Benardi terus pertanyaan kedua tadi 3C-nya Pak Johan itu kapan ya diadakan trainingnya ya kan baru dengar hari ini terima kasih Pak mohon maaf Pak Alit ini saya CPMKR oke bagus Pak Pak Darma silahkan Pak Darma ya mengenai keempat buku itu Pak Edar ya udah sering kali dipostingin gak apa-apa terus mungkin kelupaan atau kelewat gitu ya jadi memang kebetulan dari kantor nasional itu sudah tersedia yang elektronik yang PDF ya jadi mudah sekali nanti kita kita akan apa namanya kirimkan begitu ya bisa bisa di jembatani nanti Pak Edar bisa kontak Pak Guntur supaya bisa didapatkan ini semua gitu ya tadi satu lagi apa pertanyaannya 3C 3C Pak yang 3C itu ada di materi kita punya TNT Pak Bapak mungkin udah terima ya materi TNT kita ya selama tahun 2000 yang lalu tuh ya 2020 2019 belum ya oke nanti nanti mungkin itu masih tertahan di RDD nya ya atau nanti bisa juga nanti kita kirimkan gitu ya bisa minta di RDD nya udah komplit Pak ada di sana penjelasannya Pak Dharma saya komplain Pak pengetahuan yang Pak Dharma tadi kasih tau kan gak sama seperti yang mungkin ya Pak ya di BHI lebih tinggi sama di MKB dibandingin MKR saya gitu ya di Banten pun banyak yang hilang informasinya kalau boleh Pak ditaruh di web Pak jadi kan kita bisa lihat gitu Pak selajarnya itu aja sih usulannya Pak Ali sorry Pak Ali thank you terima kasih ya Pak Indar nanti biar nanti ditindak lagi Pak Ali ya terima kasih ya Pak terima kasih Pak oke ada lagi nih Pak Hartono Surya ya berdengar siapa Romulo ya silahkan Pak Romulo dari tadi ya ya silahkan Pak Romulo belum dibuka Pak micnya udah Pak oke terima kasih saya dari Sumbabut dirinya TNT ada satu hal yang menarik tadi yang mau saya sampaikan kepada master saya guru saya Pak Johan ada di sana Pak Dharma juga yang ada di sana yaitu sinergi sinergi antar chapter itu harus dilaksanakan tapi bagaimana itu bisa terjadi kalau chapter presiden itu tidak membaca deficient intensified ini kaitannya perlu saya lihat di situ jembatannya tak kalah seorang presiden chapter tidak memahami namanya deficient intensified maka ada satu rangka yang hilang dimana FGB men tidak menangkap atau sengaja melupakan dalam hal ini mungkin perlu dipertajam diperjelas lagi Pak saya mau belajar supaya pelrep kami ataupun Ardi kami bisa sama-sama belajar Pak di sini karena saya masih pegang Sumbaget itu baru 4 bulan jadi direktur TNT-nya makasih Pak Dharma ya terima kasih nah Pak Romulo ini kenyataan di lapangan begini ibaratnya kita mau bikin jembatan seharusnya di ujung sana sudah ada fondasi ternyata belum ada iya Pak ternyata oke kalau gitu kita tunda dulu bikin fondasinya kita bangun dulu di sana fondasinya kita tunda dulu bikin jembatannya di sebelah sini sudah ada fondasi di sana belum ada oke kita bangun dulu fondasinya sabar aja Pak pelan-pelan kalau chapter presiden yang belum paham itu semua ya mari kita gali lagi dari dasar gak apa-apa yang penting kita bisa bertunggu bersama-sama oke makasih Pak kenyataannya emang begitu Pak ya bagus thank you ya pertanyaannya ini sebelum pertanyaan berikutnya saya mau highlight sedikit bahwa ada beberapa tadi pertanyaan yang saya catat misalnya saya belum pernah ikut TNT saya belum mengerti tentang 3C misalnya sebenarnya bukan 100% tanggung jawab TNT sebenarnya kalau kita bicara tentang buku yang disampaikan Pak Dharma tadi bahwa tugas seorang VREP ya tugas seorang ARDI itu benar-benar mereka memonitoring mereka mementoring penjembatan antara orang antara member president chapter ini bagaimana melaksanakan hal-hal yang sudah distandardkan atau sudah dibakukan oleh organisasi FGB MFI ini jadi boleh kita undang TNT untuk pengajaran tetapi sebenarnya dipertanyakan lagi fungsi daripada VREP dan ARDI bagaimana sampai akhirnya para member itu belum mengetahui atau tidak tahu tentang buku Divine Intensive Fight misalnya begitu ya kemudian mengenai 3C saya rasa itu penting sekali dan mari kita sama-sama mengingat kembali bahwa sangat penting seorang VREP seorang ARDI turun ke lapangan memastikan ngobrol mencari tahu kalau emang belum ya kita bisa belajar bersama-sama thank you ini masih ada pertanyaan lagi nih siapa ya ada Pak Julianto ya tadi tadi awal-awal ada Pak Budi Pramana sih oh iya Pak Budi ya tadi Pak Budi kemana ya oke yang lanjutnya dulu video on coba Pak Budi mungkin Pak Budi selamat malam Pak Budi kalau video on nggak bisa masuk ke patch patch 1 kami nggak bisa lihat iya oke kita lanjut aja dulu ya bro ke Pak Hartono silahkan Pak Leo mari Pak Hartono ya ya terima kasih Pak ini terus terang materinya sangat luar biasa cuma saya sebagai anggota baru nih Pak ingin belajar Pak saya tuh senang belajar nah apakah ada website yang langsung bisa masuk ke training seperti ini Pak training and teaching and training ini sehingga saya bisa belajar langsung saya senang belajar masalahnya yang pertama itu yang kedua sebetulnya fungsi RD dan tadi apa MD itu ya RD dan RD itu kalau dari saya ambil kesimpulan harusnya membantu chapter-chapter yang masih terbentuk tapi belum aktif gitu loh kalau sekarang ada multiplikasi dan belum mergeneralisasi bagaimana caranya supaya kita meminta bantuan kepada mereka itu Pak karena kalau VREP-nya pasif ya VREP-nya pasif RD-nya juga pasif karena kita yang harus minta minta bantuannya apakah ada cara-cara sehingga mereka tidak tersinggung atau bagaimana mungkin bisa berikan masukan pada saya ya terus buku-bukunya apa yang tadi yang diminta teman-teman itu kalau bisa saya dikirimi Pak nomor WA-nya mungkin bisa tanya sama Pak Murtopo yang Prokuto Chapter itu karena saya masih masuk ke Fishing Chapter dari Gatut Subroton oke Pak Surya bisa cat nomor HP-nya di kolom chat ya Pak nanti biar kita follow up oke-oke thank you makasih Pak ini luar biasa ya ternyata banyak juga beberapa teman-teman kita yang apa namanya belum tahu nih ini ada yang tanya nih Pak Johan Darmawan nih ya dari Jogja ini tanyanya ke Pak Leho nih mau tanya nih bagaimana cara follow up yang efektif bagi member baru dan bagaimana cara merawat member supaya apa nih supaya bisa royal di dalam pelayanan loyal atau royal ini mungkin Pak Johan bisa muncul kameranya Pak Johan banyaknya ke Pak Leho loh itu sudah muncul kameranya bro ya silahkan ini dari siapa dari Pak Johan juga ya ya namanya Johan Darmawan juga sama dari DIY itu Pak berarti ini dari brother saya ini ya Pak Johan salah satu tugas yang sulit adalah merawat bagi member-member yang sudah masuk jangan sampai kita mencari jiwa baru tapi jiwa yang ada satu persatu juga hilang nah ada beberapa trik bagaimana menjaga mereka tetap bersama kita yaitu yang pertama kalau mereka sudah mengenal visi-visi kita mulailah dikasih tugas nah misalkan brother mau ada acara camp atau acara apa saja mulai dia diberi tugas sehingga dia merasa ada kontribusinya ada sumbangsinya di dalam kegiatan chapter di mana dia tinggal bersama itu yang pertama jadi jangan dibiarkan dia terus-menerus jadi penonton nanti satu hari dia bosan dia pergi tapi mulai dilibarkan sehingga dia merasa benar-benar saya ini bagian dari chapter kontribusi saya itu dihargai dan diperlukan oleh chapter saya nah itu yang pertama yang kedua terus dibangun adanya strong fellowship di dalam chapter dengan cara lakukanlah member meeting karena di member meeting itu saling bertemu saling berdiskusi saling mengajarkan saling mentoring saling mendoakan disinilah terbangun adanya satu strong fellowship kalau itu itu dua saja bisa terjadi maka saya yakin bahwa yang join dengan chapter yang sudah join dengan chapter mereka tidak akan keluar malah berharap-harap kapan ya ada member meeting lagi ya kapan ya ada chapter meeting lagi ya malah merindukan adanya pertemuan sesama anggota karena disitu juga ada spirit dari the banner over us is love jadi ada satu kasih kekeluargaan di dalam chapter itu sendiri mungkin itu dulu Pak Johan ya terima kasih untuk brother saya nih sama-sama namanya Johan dari Mawat juga yang satu Jakarta yang satu Jogja saya pernah jadi V-Rap juga jadi beberapa periodian lalu memang kalau untuk pelayanan di wadah kugusnya memang unik beda dengan tempat lain saya berbagi pengalaman satu menit memang kalau orang yang melayani wadah FGB ini dia apa ya kerinduannya mungkin kecil tipis itu akan importasinya ke bawah pun juga yang dibawa dia melihat ke atas jadi kalau kita sebagai leader yang tak itu period Rd-nya tidak maksimal yang dibawa yang baru ini pasti tidak akan maksimal juga itu sudah pasti hukum alamnya ya satu-satunya Rd-nya tadi saya mendengar kesaksin teman-teman mereka sudah memberikan satu keladan satu keladan di dalam pelayanan itu luar biasa kalau misalnya nah itu ya mungkin itu saja Pak Johan terima kasih oleh Pak Alif thank you thank you thank you Pak Johan ya mungkin tadi ke Pak Yulianto ya ya selamat malam selamat malam Pak ya selamat malam Pak Alif Pak Johan Pak Dharma ya sudah lama tidak ketemu baik saya Julianto dari Rd Rd Bintan dan Dabo Singkep di Susi Mata jadi kami kan ke pulau-pulau nah jadi saya Rd yang di pulau Bintan dan juga pulau Dabo Singkep nah yang saya ingin saya tanyakan kalau kondisi tertentu kondisi tertentu di mana chapter presidennya katakan gak bisa berfungsi dengan baik apakah Rd atau Piret bisa merangkap itu satu yang kedua ini hanya segeda merimain aja karena di lapangan seringkali kita masih terdapat waktu chapter meeting itu ada sebut salom atau istilah-istilah gereja itu kan yang seringkali kita merimain bahwa usahakan jangan pakai istilah gereja nah tetapi kita harus maklumin bahwa presiden chapter itu kan kebanyakan ya ada yang kita jolokin gitu langsung kita dorong untuk jadi presiden chapter tanpa ada pembinaan sebelumnya sehingga mungkin untuk presiden chapter belum dibekali dengan istilah ataupun gaya Fugospel nah jadi tugasnya Firet dan Rd inilah yang harus sering merimain teman-teman pengurus khususnya presiden chapter untuk hal-hal seperti itu di lapangan dan yang ketiga sebenarnya kita sudah ada setahu saya ada istilah baku presiden chapter tapi kita sebagai leader kita seringkali masih agak bingung sebutannya itu chapter presiden atau presiden chapter ataupun RVP atau VRP dan sebagainya jadi kalau saran saya kalau memang kita sudah ada baku biar kita ada keseragaman jadi disebutnya itu presiden chapter jadi semuanya itu sesuai dengan baku standar yang ada itu aja sih Pak masukkan dan juga pertanyaan saya terima kasih Pak silahkan Pak Darwan atau Pak Johan silahkan Pak Johan Darwan silahkan Pak Johan kalau istilah siolong itu barangkali CP chapter presiden yang diangkat itu belum mengerti mengapa bukan dilarang ya brothers tapi pada saat kita mengadakan chapter meeting kita mengundang orang-orang di luar mengundang untuk datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan supaya dia juga dibebaskan dari segala belenggu yang mengikat dia nah orang yang kita undang ini kan datang dari marketplace dari dunia usaha tempat kita bekerja tempat kita berusaha tempat kita berdagang dan kadang yang datang itu kita tidak tahu apakah dia itu sudah mengenal Tuhan ataukah dia sedang dalam keadaan kepahitan kepada gereja alarmasi alergi terhadap gereja nah pada waktu kita undang dia dia datang dia datang karena oh ini businessman pertemuan businessman ini bukan bukan gereja dia mau datang tapi begitu dia masuk langsung dikatakan shalom ada amin disini langsung dia merasa wah saya ini salah masuk saya masuk masuknya ke gereja lagi sebenarnya itu saja supaya tugas kita lebih mudah dengan dalam menjangkau jiwa-jiwa di marketplace kita tidak tahu dia itu siapa kita tidak tahu dia dari denominasi siapa dari mana karena itu kita selalu bertindak metral jadi salam kita tidak lagi shalom tapi salam kita adalah salam bagi orang-orang terbahagia di dunia sehingga dia merasa begitu datang tidak merasa ada satu tembok yang dia merasa saya salah masuk itu itu sih sebetulnya itu mungkin tolong dari senior-senior pada waktu mengangkat capek yang baru itu disampaikan seperti itu kalau kita di member meeting sesama kita yang sudah yang sudah menerima kristus memakai kata shalom karena ini tidak ada orang yang luar itu boleh saja silahkan saja ya tapi pada saat kita menjangkau keluar mengadakan chapter meeting nah itu kita hindari istilah-istilah yang berbau gereja karena yang kita undang itu kan dari marketplace yang kita tidak tahu siapa dia itu kira-kira teman saya dari Susi Mata Pak Julianto thank you luar biasa masih banyak pertanyaan tapi waktu juga kita harus lihat ya satu pertanyaan terakhir saja ini dari Pak Halim Santoso ini Pak dari ANZ syarat untuk menjadi VREP adalah pernah menjadi CP apakah bisa orang yang belum pernah menjadi chapter presiden langsung menjadi VREP nah ini Pak Dharma ini jagonya menjawab silahkan Pak satu pertanyaan terakhir langsung nanti kita serahkan kepada Pak Johan Dharma lagi ya organisasi kita menghendaki seperti itu nah kalau kita mendengar tadi beberapa kesaksian orang yang pernah menjadi CP tahu jatuh bangunnya tahu susahnya mengurus chapter sehingga waktu dia menjadi VREP dia tahu tuh kesulitan CP itu seperti apa gitu ingat dia siap jadi dia siap untuk membantu CP-nya supaya CP-nya itu atau chapter-nya itu jadi bisa maju kan gitu kan karena kalau nanti CP-nya bilang aduh saya ngalamin ini saya tahu gini loh cara ngatas ini kalau dia bilang ini gini gini saya tahu dulu saya juga ngalamin seperti itu nah sebetulnya karena itu dan juga di dalam aturan organisasi kita menghendaki supaya yang apa namanya VREP itu setelah dia menjadi chapter presiden dulu bukan karena apa namanya hal ini dan itu sih cuman seperti itu jadi supaya dia lebih tajam nanti di dalam dia berfungsi sebagai VREP seperti itu Pak Alim ya oke terima kasih Pak Dharma terima kasih semua yang menjadi pesaksi dan lain sebagainya luar biasa malam hari ini saya serahkan waktu kembali kepada Pak Johan untuk menyampaikan ucapkan terima kasih mungkin Pak Rudy dulu Pak 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 iya di randun Bapak dulu kalau saya dulu iya ucapan terima kasih Pak Rudy nanti closing statement baik terima kasih selamat malam lagi kami dari tim TNT ini dari nasional maupun dari regional sangat berterima kasih dan bersyukur dari hati kami yang paling dalam bahwa Bapak-Bapak semua baik dari nasional dari yang tertinggi nasional presiden kita dengan jajarannya sampai ke regional presiden dengan jajarannya dengan jajarannya termasuk MVP-nya sampai ke RD kemudian FIRED chapter presiden bahkan member mendukung adanya kegiatan TNT ini karena sesungguhnya Bapak-Bapak semua kami tidak akan bisa bertugas kami tidak bisa menunaikan tugas yang diberikan dari Pak nasional presiden kepada kami kalau Bapak-Bapak semua tidak membuka pintu bagi kami jadi pada saat ini kami melihat begitu Bapak-Bapak sangat antusias sangat bersahabat membuka pintu bagi kami supaya kami bisa melaksanakan tugas kami itu membuat kami sangat terharu dan berterima kasih terima kasih sekali lagi tolong terus kami dibantu dan didukung terima kasih thank you terima kasih Pak Johan silakan kepada Pak Rudiab untuk memberikan closing statement belum dibuka Pak ya seorang pemimpin yang baik pasti akan menghasilkan suksesi yang baik tetapi seorang pemimpin yang lebih baik pasti akan menghasilkan suksesi yang lebih baik seorang presiden pasti akan menghasilkan seorang presiden tetapi seorang presiden yang baik pasti akan menghasilkan presiden yang lebih baik karena dia sudah mengalami susah payahnya menjadi chapter presiden sehingga ketika dia menjadi firat dia pasti akan memastikan chapter presiden itu diinfo tidak usah mengalami seperti yang dia alami kadang-kadang seorang firat ketika dia lulus chapter presiden I am free merdeka dia bilang nah yang jadi chapter presiden lu rasain tuh karena chapter presiden saya harap ini tidak terjadi di full gospel nah banyak juga orang banyak orang bertanya saya perlu mentor di full gospel saya butuh mentor mereka cari mentor dimana-mana karena mereka sangat membutuhkan mentor chapter presiden padahal di struktur kita mentornya sudah ada ada v-rep mementoring chapter presiden ada ardi mementoring v-rep nah peranan v-rep dan ardi sangat-sangat dibutuhkan sekali ya kita dengar hari ini bagaimana kesaksian ketiga orang ini ya Pak Daniel Jau ya kan dia dia komitmen ya kan dia dia sebagai v-rep dia mati-matian bantu chapternya saya ingat dia pernah bawa dia pernah bawa chapternya ya kan air lift ya kan air lift ke Batam ke Singapura ya kan masih biasa dia pun masih baru jadi v-rep tapi dia nekat dia bawa sama-sama gitu Daniel Daniel juga ada sana dan di Singapura tujuh orang tujuh orang members ya tujuh orang members ya terus dia jadi chapter presiden dalam satu setengah tahun tujuh-tujuhnya jadi chapter presiden karena peranan seorang v-rep begitu intensnya membimbing mereka ya Pak Ate kita lihat ya lima-six tahun chapternya tidak bergerak tapi dia tidak putus asa dia fokus ketika dia jadi v-rep dia pastikan chapter presidennya mengerti apa yang dilakukan sehingga menghasilkan empat chapter Pak Sudianto saya baru tahu ini mungkin chapter presiden terlama di Indonesia delapan tahun saya tiga tahun saya pikir ternyata ada delapan tahun delapan tahun dia chapter presiden itu waduh itu musik Guinness Book of the Record untuk di full gospel karena apa seorang peranan v-rep terus men-support terus men-support saya ingat saya waktu pernah jadi chapter presiden ketemu v-rep berapa kali hari tidak pernah hadir di chapter saya nah itu saya bisa rasakan betapa betapa seorang chapter presiden sangat membutuhkan v-rep dan ardi membutuhkan v-rep dan ardi jadi hari ini sangat luar biasa saya yakin waktu pasti tidak cukup masih banyak pertanyaan yang akan dilayangkan makanya teman-teman di regional undang mereka undang teaching and training sekarang teaching and training teori hanya sedikit banyak Q&A sehingga lebih hidup karena setiap regional kebutuhannya beda permasalahannya berbeda makanya silahkan kalian undang saya thank you untuk teaching and training department yang berkomitmen sebulan sekali adakan zoom dengan topi yang begitu mendasar thank you untuk tim teaching and training yang luar biasa ini tidak ada yang sempurna terakhir sesuara teaching and training bertugas mengajar teaching and training memastikan bahannya lengkap tetapi firat dan ardi yang baik dia akan pastikan chapternya tahu apa yang dibutuhkan dia akan pastikan chapternya mengerti apa yang dikerjakan jadi peranan firat dan ardi sangat penting untuk memastikan chapter itu hidup teaching and training menyampaikan bahan bisa mengajar tetapi yang memastikan itu terjadi adalah firat dan ardi so teman-teman firat dan ardi apakah firat dan ardi masih dibutuhkan sangat 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 dibutuhkan sangat sangat dibutuhkan teman-teman amen peace from the Lord luar biasa thank you Pak Rudy kami bersyukur Tuhan engkau mengizinkan kami memilih kami melayani di wadah ini dimanapun posisi kami engkau tempatkan kami ajarkan setiap kami untuk boleh setia untuk boleh dengan sungguh-sungguh melakukan yang terbaik dimanapun engkau tempatkan kami berdoa untuk setiap kami khususnya pada malam hari itu setiap firat dan ardi yang ada di 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 full gospel saat ini Bapak kami tahu tidak gampang untuk menjadi seorang leader untuk menjadi seorang mentor untuk menjadi supervise kami tahu kami sangat terbatas tapi kami percaya kalau kami mengandalkan engkau kami akan bisa mentoring chapter-chapter yang ada berikan setiap kami firat dan ardi dengan pengalaman yang sudah kami lalui kesulitan yang kami sudah lalui kami boleh membantu chapter presiden yang ada bisa mengimpartasikan apa yang kami lalui kepada mereka Bapak kalau kami hari-hari yang lalu belum terlalu berkomitmen Bapak berikan kami kekuatan Bapak untuk boleh bangkit kembali melihat pentingnya peranan firat dan ardi di dalam sebuah chapter Bapak ajarkan kami tidak hanya boleh menunjuk mereka tetapi kami mau terlibat bersama-sama membangun chapter seperti yang canangkan 4.000 chapter 40.000 member kami tahu ini angka yang tidak mungkin Bapak tapi kami percaya kalau mulai dari setiap kami lakukan dengan baik-baik Bapak kami percaya angka itu tidak tidak mustahil Bapak dan akan terjadi kerobosan demi kerobosan akan banyak jiwa-jiwa yang dikirimkan dan dimenangkan melalui pelayanan full gospel ini Bapak ampuni setiap kami Bapak berdoa biar kau pakai setiap kami dengan lebih luar biasa Bapak setiap perkataan kami setiap visi kami sesuai dengan visi engkau setiap perbuatan kami menyenangkan engkau dan menjadi kesaksian hidup kemanapun kami berada Bapak kami serahkan semua kegiatan kami di dalam tangan engkau Bapak malam hari ini sudah begitu banyak materi disampaikan sudah banyak kesaksian dilakukan Bapak kami percaya Bapak ini akan sia-sia Bapak kalau kami masuk hanya sebagai pengetahuan saja Bapak ajarkan kami boleh dengan hati kami melakukan sungguh-sungguh pelayanan dalam tempat ini Bapak terpujilah nama engkau Bapak sebentar kami akan berpisah akan beristirah Bapak berikan kami damai sejahtera boleh istirahat yang baik Bapak sehingga besok kami boleh memulai hari dengan baik Bapak terpujilah nama engkau di dalam Yesus Kristus kami berdoa Haleluya Amin Terima kasih Terima kasih.